Intro Assalamualaikum and halo guys Balik lagi dengan aku di June Channel ya Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat Dan yang paling penting jangan lupa buat bahagia Oke jadi hari ini tuh seperti yang kalian lihat PUBG Mobile kedatangan New Treasure And this is Sophia's Treasure Part 2 ya, why? Karena di part 1 nya itu dulu udah pernah muncul Dan aku sempat berpartisipasi dan dapet hadiah ini guys Ini guys yang aku dapetin setelan Mystic Punk Nah maka dari itu aku langsung dikasih pemberitahuan seperti ini Kamu sudah berpartisipasi dan mengundi di event Sophia's Treasure sebelumnya? Silahkan ambil 10 hokimu Hmm ini nih guys, 10 hoki tanpa gajah Lumayan kan? Tenang guys, kali ini di eventnya sendiri akan aku jelasin ya Secara garis besar untuk rulesnya Biar kalian yang masih ragu buat ikut eventnya Jadi tau kalau event ini worth it apa enggak? So simak baik-baik guys Pertama itu event ini punya hadiah full set touch gun slinger Mulai dari topi, masker sampai outfitnya Secara color ini mendukung banget bagi kamu yang suka main pruning ya Dan secara desain It's good dengan tampilan seperti cowboy dari horse suitnya So gimana guys menurut kalian terkait setelan touch gun slinger ini yang menurut aku emang simple tapi not bad ya? So ditunggu komennya Selain itu ada M16 juga Well feeders Dengan warna dominan merah dan vibe seperti cowboy ya guys Lalu ada Ransel Mechanized Era Dimana level 1 nya itu kayak gini Lalu level 2 nya kayak gini Wah ganti warna guys cakep Oke level 3 nya ternyata jadi merah Hmm aku sih pengen ya tasnya Apalagi level 1 nya yang lucu banget dan warnanya kuning guys jadi gemes Lanjut hal kedua yang perlu kalian tau di event ini tuh ada kuota cashback ya guys Dengan modal awalnya 200 UC Dan ketika kalian mendapatkan item legendary Kuota cashback akan meningkat 200 UC again Nah ketiga ada cashback UC yang diambilkan dari kuota cashbacknya guys Dan gaca pertamanya itu cuma 1 UC aja loh Murah gak sih? Ya murah lah Lanjut keempat itu ada chance hockey ya Jadi ada jaminan dapet item legendary di 80 kali gacha Dan chance per 80 kali itu bakal hilang jika all legendary item udah terkolek semua Dan yang kelima ketika kalian gacha Tidak akan ada item legendary yang sama Sampai all rewards nya itu diperolek Hmm mantep gak tuh? Gimana guys? Gak akan ada item legendary yang sama loh Take it or leave it nih Yuk aku tunjukin ya sebagai contoh buat temen-temen viewers Yang masih ragu buat take it atau enggak Dan mudah-mudahan dapet tasnya sih Jadi aku gacha sampai 80 kali aja ya guys Let's go! Yuk langsung kita mulai dari 1 kali gacha dulu Dengan 1 UC Cuma 1 UC guys Ampun dah Hmm 1 UC tapi dapetnya 60 AG ya Lumayan lah guys Oke sekarang aku mau lanjut untuk take it 10 kali dengan 180 UC aja Oke ternyata ini animasi dari gachanya itu gak yang muncul di bawah gitu ya guys Kita dapet apa aja Cuman menyala aja di rewards nya Dan nanti kita lihat hasil akhirnya Nah seperti yang kalian lihat guys Ini nih yang aku maksud Ada cashback 66 UC Lumayan banget Oke kita coba lagi ya Selain buat pembuktian Aku sih juga berharap dapet backpacknya guys Setidaknya Gak setelan gak apa-apa sih Ini yang banyak aku dapetin itu perscrap kuponan gitu guys Ya udahlah Emang murah banget ya gachanya Lagi-lagi gak dapet satupun itemnya Tapi worth it karena ini nih Bisa kalian lihat ya Dapet cashback UC yang diambil dari kuota cashback guys Nah aku kasih contoh sampai habis ya kuota cashbacknya Let's go! Kita lanjutkan dengan 10 kali gacha Dan aku skip aja guys animasinya Tuh guys lumayan Dapet cashback 50 UC Lanjut 10 kali gacha lagi guys Kita skip lagi ya Oh dapet cashbacknya 25 UC Dan kuotanya ini udah 0 Jadi gak ada cashback lagi ya habis ini Tapi coba kita buktiin aja Aku bakal lanjut gacha guys Dapet cashback apa enggak Nah beneran gak dapet ya Lanjut ya kira-kira bakal dapet item apa nih Let's check guys Oke guys dapet tas yang aku pengen Dan ada cashback lagi 8 UC Karena udah ketrigger ya rules eventnya Nah jangan bingung kenapa aku bisa dapet cashback lagi Jadi tiap dapet item legendary itu Kuota cashback akan ditambah 200 UC guys Dan udah keambil 8 UC ya Jadi sisanya 192 UC aja Hmm lanjut gak kak Jun Eits aku stop aja guys Karena video ini kan aku buat sebagai contoh Dan sarana buat temen-temen viewers semua Biar tau nih aturan dan juga Cara main event Sophia Streaser Yang baru dilaunching oleh PUBG Mobile hari ini So sebelum aku tutup Bantu like-nya dulu ya guys Comment-komen Atau mau nanya sesuatu silahkan Yang belum subscribe Boleh dong subscribe dulu Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Biar gak ketinggalan hal-hal baru Dari channel aku Plus bantu share juga guys Oke thank you for watching See you again on my next video Have a nice day Bye Bye